Oke sahabat Joe Aquatic, selamat datang kembali Pada video kali ini saya akan bereksperimen Dimana di depan saya ini sudah ada 2 toples yang berisi 1 toples ikan cana setiarta, ombyokan Ukuran kurang lebih kisaran 4 cm, 10 ekor ya Dan yang di belakangnya itu ada 1 ekor ikan cana toman Kita akan langsung satukan bagaimana di eksperimen ini Apakah ikan cana setiarta akan langsung dimakan oleh cana mikroplet atau ikan toman ya Ikan tomannya kurang lebih ukurannya 12 cm Jadi bisa langsung dimakan kalau misalkan si ikan tomannya lapar Kita akan lihat bagaimana di situ Dari eksperimen Yang sebetulnya kita sudah menguasai Buat saat ini Di serang kembali Langsung kita satukan Oke sahabat Joakbatik disini sudah terlihat ya Pergerakan dari ikan toman ini sangat agresif Kemungkinan ini keluar ya Kemudian di dekati oleh cana setiarta Tapi mungkin ukurannya itu si toman lebih besar Maka setiarta tidak berani mendekat Tapi gambarannya disini terlihat bahwa kalau misalkan disatukan Beberapa hari ke depan si cana setiarta akan habis dilahap oleh ikan toman ini Terlihat sekali sangat agresif Mulai mendekat dari ombyokan si cana setiarta Namun Mungkin karena ukurannya si cana toman itu lebih besar Maka mereka Langsung menjauh Tapi disini terlihat Kedua ikan ini tidak dapat disatukan Ataupun bisa disebut tidak akur ya Dan kalau ukurannya itu lebih besar si setiarta Maka akan melawan si cana toman ini Oke sahabat Joakbatik Terima kasih sudah menonton video ini Kita akan bereksperimen kembali di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini